Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah Muatali II. Muatali II merupakan Raja Kerajaan Baru Kekaisaran H.E.T. Seitar 1295-1282 dan 1295-1272, sebelum masehi dalam kronologi singkat. Dia adalah putra tertua Mursili II dan Ratu Gas Sulawiyah, dan dia memiliki beberapa saudara kandung. Ia terkenal karena memindahkan ibu kota H.E.T. ke Tarhuntasa, mengangkat saudaranya Hatusili sebagai gubernur di Hatusa, dan melawan Ramses II dalam pertempuran Kadesh. Salinan perjanjian telah ditemukan antara dia dan Alak Sandu, penguasa Wilusa Troy, salah satu tanah Arzawa. Para ahli sejarah Mesir menduga bahwa beberapa waktu sebelum aksesi Ramses II ke tahta Mesir, Muatali telah mencapai perjanjian perdamaian informal atau kesepahaman dengan seti pertama atas Kadesh untuk menghindari bentrokan antara dua kekuatan yang menguasai Suriah. Di dalamnya, seti secara efektif menyerahkan Kadesh kepada Raja H.E.T. untuk fokus pada masalah domestik di Mesir. Muatali memiliki seorang istri bernama Tanu, Epa dan setidaknya dua orang anak. Salah satunya Urhi Tesyuk, yang menjadi raja sebagai Mursili III sampai pamannya Hatusili III menggulingkannya. Lainnya adalah Kurunta yang menjadi penguasa bawahan Tarhuntasa pada masa pemerintahan Hatusili III. Orang lain bernama Ulmi Tesyuk diperkirakan adalah putra ketiga dari Muatali II, tetapi kemungkinan besar Ulmi Tesyuk dan Kurunta adalah orang yang sama. Tudalia IV dan Ratu Mesir Ma'ator Neferure adalah keponakan dari Muatali. Senama Muatali, Muatali I, adalah Raja Prakekaisaran pada awal abad ke-14, pendahulu Tudalia I. Pada awal pemerintahan Muatali II Ibu Kota Hati adalah Hatusa, terletak di wilayah utara Anatolia. Tidak lama setelah dia berkuasa, dia mengambil keputusan untuk memindahkan Ibu Kota ke lokasi baru yang dia beri nama Tarhuntasa. Tidak ada dokumentasi yang menyatakan alasan mengapa Ibu Kota dipindahkan. Tetapi para sarjana, berdasarkan teks-teks selanjutnya yang ditulis oleh saudaranya Hatusili III dan kampanye yang dilakukan Muatali II, mengemukakan dua kemungkinan alasan. Teori pertama adalah bahwa Muatali II memindahkan Ibu Kota karena pertempuran perbatasan antara HET dan Kaska, dan kemudian pemberontakan oleh Piamaradu. Sengketa ini terjadi di Perbatasan Utara, dan Ibu Kota Hatusa terletak di dekat Perbatasan Utara. Setelah menstabilkan Perbatasan Utara, dia memindahkan Ibu Kota lebih jauh ke selatan, ke lokasi baru Tarhuntasa. Lokasi baru ini tidak hanya lebih jauh dari Perbatasan Utara yang bermasalah, tetapi juga secara strategis lebih baik untuk perang yang akan datang melawan Mesir atas Suriah. Teori kedua mengapa Muatali II memindahkan Ibu Kotanya ke selatan adalah karena alasan agama. Itamar Singer, dalam esainya, I, The Violet Reforms of Ahnaten N. Muatali, menyatakan bahwa alasan perpindahan tersebut berakar lebih dalam pada reformasi agama, meskipun ia mengakui keuntungan politik dari perpindahan tersebut. Bukti utama untuk ini adalah bagaimana penggambaran Dewa Badai pada segel kerajaannya berubah secara signifikan setelah pengusiran Danuhepa. Muatali II memperkenalkan motif baru untuk segel yang diikuti oleh semua Raja Haete yang memerintah setelahnya, Umar Mungszene. Gaya ini dapat dikenali karena menunjukkan Raja yang dipeluk oleh satu Dewa. Dalam segel Muatali II, dia dipeluk oleh Dewa Badai Petir alih-alih Dewa Badai Langit tradisional. Relief Muatali II terletak di dekat Sirkeli Hoyuk yang merupakan salah satu gundukan permukiman terbesar di dataran Kilikia. Pemukiman ini terletak di tepi kiri Sungai Cehan yang pada zaman dahulu dikenal sebagai Puruna atau Piramos. Prasasti Raja juga menyebutkan nama ayahnya Mursili II. Muatali, Raja Agung, Pahlawan, Putra Mursili, Raja Agung, Pahlawan. Dia memakai jubah panjang dan, di tangan kirinya, dia memegang kalmus. Penampilan Raja Muatali konsisten dengan cara Dewa Matahari Langit digambarkan dalam ikonografi Haete. Jadi ini menunjukkan pendewaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah Muatali II. Muatali II merupakan Raja Kerajaan Baru Kekaisaran Haete Seitar 1295-1282 dan 1295-1272 sebelum masehi dalam kronologi singkat. Dia adalah Putra Tertua Mursili II dan Ratu Gasulawiyah dan dia memiliki beberapa saudara kandung. Ia terkenal karena memindahkan ibu kota Haete ke Tarhuntasa, mengangkat saudaranya Hatusili sebagai gubernur di Hatusa dan melawan Ramses II dalam pertempuran Kadesh. Salinan perjanjian telah ditemukan antara dia dan Al-Aksandu, penguasa Wilusa Troy, salah satu tanah Arzawa. Para ahli sejarah Mesir menduga bahwa beberapa waktu sebelum aksesi Ramses II ke tahta Mesir, Muatali telah mencapai perjanjian perdamaian informal atau kesepahaman dengan seti pertama atas Kadesh untuk menghindari bentrokan antara dua kekuatan yang menguasai Suriah. Di dalamnya, seti secara efektif menyerahkan Kadesh kepada Raja Haete untuk fokus pada masalah domestik di Mesir. Muatali memiliki seorang istri bernama Tanu, Epa dan setidaknya dua orang anak. Salah satunya Urhi Tesyuk, yang menjadi raja sebagai Mursili III sampai pamannya Hatusili III menggulingkannya. Lainnya adalah Kurunta yang menjadi penguasa bawahan Tarhuntasa pada masa pemerintahan Hatusili III. Orang lain bernama Ulmi Tesyuk diperkirakan adalah putra ketiga dari Muatali II, tetapi kemungkinan besar Ulmi Tesyuk dan Kurunta adalah orang yang sama. Tudalia IV dan Ratu Mesir Ma'ator Neferure adalah keponakan dari Muatali. Senama Muatali, Muatali I, adalah Raja Prakekaisaran pada awal abad ke-14, pendahulu Tudalia I. Pada awal pemerintahan Muatali II Ibu Kota Hati adalah Hatusa, terletak di wilayah utara Anatolia. Tidak lama setelah dia berkuasa, dia mengambil keputusan untuk memindahkan Ibu Kota ke lokasi baru yang dia beri nama Tarhuntasa. Tidak ada dokumentasi yang menyatakan alasan mengapa Ibu Kota dipindahkan, tetapi para sarjana, berdasarkan teks-teks selanjutnya yang ditulis oleh saudaranya Hatusili III dan kampanye yang dilakukan Muatali II, mengemukakan dua kemungkinan alasan. Teori pertama adalah bahwa Muatali II memindahkan Ibu Kota karena pertempuran perbatasan antara HET dan Kaska, dan kemudian pemberontakan oleh Piamaradu. Sengketa ini terjadi di perbatasan utara, dan Ibu Kota Hatusa terletak di dekat perbatasan utara. Setelah menstabilkan perbatasan utara, dia memindahkan Ibu Kota lebih jauh ke selatan, ke lokasi baru Tarhuntasa. Lokasi baru ini tidak hanya lebih jauh dari perbatasan utara yang bermasalah, tetapi juga secara strategis lebih baik untuk perang yang akan datang melawan Mesir atas Suriah. Teori kedua mengapa Muatali II memindahkan Ibu Kotanya ke selatan adalah karena alasan agama. Itamar Singer, dalam esainya, I. The Violet Reforms of Ahnaten N. Muatali, menyatakan bahwa alasan perpindahan tersebut berakar lebih dalam pada reformasi agama, meskipun ia mengakui keuntungan politik dari perpindahan tersebut. Bukti utama untuk ini adalah bagaimana penggambaran Dewa Badai pada segel kerajaannya berubah secara signifikan setelah pengusiran Danuhepah. Muatali II memperkenalkan motif baru untuk segel yang diikuti oleh semua Raja Haete yang memerintah setelahnya, Umar Mungszene. Gaya ini dapat dikenali karena menunjukkan Raja yang dipeluk oleh satu Dewa. Dalam segel Muatali II, dia dipeluk oleh Dewa Badai Petir alih-alih Dewa Badai Langit Tradisional. Relief Muatali II terletak di dekat Sirkeli Hoyuk, yang merupakan salah satu gundukan permukiman terbesar di dataran Kilikiyah. Pemukiman ini terletak di tepi kiri Sungai Cehan, yang pada zaman dahulu dikenal sebagai Puruna atau Piramos. Prasasti Raja juga menyebutkan nama ayahnya Mursili II. Muatali, Raja Agung, Pahlawan, Putra Mursili, Raja Agung, Pahlawan. Dia memakai jubah panjang dan, di tangan kirinya, dia memegang kalmus. Penampilan Raja Muatali konsisten dengan cara Dewa Matahari Langit digambarkan dalam ikonografi H.E.T. Jadi ini menunjukkan pendewaan. Relief kedua yang sangat mirip berjarak beberapa meter, tetapi sebagian hancur pada zaman kuno. Sifat kerusakan menunjukkan penghancuran yang disengaja, sehingga nama tokoh ini tidak dapat dibaca. Sosok ini mungkin adalah Ur, Iteup, yang tahtanya bernama Murili. Ia menjadi Raja Hati setelah kematian ayahnya Muatali II, namun digulingkan tujuh tahun kemudian oleh pamannya Hatwili III. Relief ini mungkin terlihat langsung oleh orang-orang yang memasuki kota kuno dan mendominasi lanskap. Namun karena aliran sungai terus berubah selama berabad-abad, saat ini relief tersebut tidak begitu mudah terlihat oleh pengunjung. Selama periode H.E.T., Sirkeli Hoyuk Mungkim merupakan kota kultus Kumani. Muatali II paling dikenal sebagai penguasa H.E.T. yang melawan Ramses II, sampai terhenti di pertempuran Kadesh. Di antara sekutunya adalah Talmi Sharuma, cucu dari Supilu Liumas I, yang merupakan Raja Aleppo. Meskipun kedua belah pihak mengklaim kemenangan dalam perang ini, para sarjana umumnya percaya bahwa pertempuran tersebut berakhir dengan buruk bagi kedua belah pihak, terutama Ramses II. Ini karena kedua belah pihak menderita kerugian besar dan kekuatan militer mereka berkurang. Yang membuat pertempuran ini unik bukanlah bagaimana akhirnya, tetapi dari semua pertempuran yang dilakukan Ramses II selama masa pemerintahannya, dia memberikan perhatian khusus pada pertempuran ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia menghasilkan dua versi resebulu masehi dari pertempuran tersebut. Catatan sastra, terkadang disebut sebagai puisi, dan catatan bergambar, yang mencakup buletin, catatan singkat tentang pertempuran dan gambar pahatan. Kedua penggambaran pertempuran ini ditemukan terpahat di lima kuil Mesir yang berbeda, termasuk Ramesh Seum. Hal kedua yang membuat pertempuran ini patut diperhatikan adalah taktik yang digunakan Muatli II melawan tentara Mesir. Garis besar pertempuran tersebut adalah sebagai berikut. Muatli II mengumpulkan pasukannya di Suriah Utara dan mengirimkan pengintai dan mata-mata untuk memastikan lokasi pasukan Ramses II. Mata-mata mencapai Ramses II dan divisi Amun saat dia pertama kali mendekati Kadesh. Mata-mata, yang berpura-pura menjadi desertir, mendapatkan perhatian Ramses II. Mereka menggunakan ini untuk meyakinkan dia bahwa tentara HET berada lebih dari 100 mil jauhnya di Aleppo. Beberapa waktu kemudian, pengintai HET lainnya ditangkap dan Ramses II menemukan tipu muslihat. Muatli II berada tepat di luar Kadesh dengan pasukannya. Pertempuran dimulai ketika pasukan HET menyerang tentara Mesir yang sedang berbaris menuju Kadesh. Ramses II, di kampnya di Kadesh, telah mendahului divisinya yang lain dan hanya membawa satu divisi pasukannya. Sementara divisi di selatan Ramses II diserang oleh salah satu komplotan kusir HET, Muatli II telah mengirimkan kusir divisi kedua untuk menyerang kemp Ramses II. Pasukan Ramses II berhasil menangki serangan HET dan memenangkan pertempuran keesokan harinya. Relief kedua yang sangat mirip berjarak beberapa meter, tetapi sebagian hancur pada zaman kuno. Sifat kerusakan menunjukkan penghancuran yang disengaja, sehingga nama tokoh ini tidak dapat dibaca. Sosok ini mungkin adalah Ur-Iteup, yang tahtanya bernama Murili. Ia menjadi Raja Hati setelah kematian ayahnya Muatli II, namun digulingkan tujuh tahun kemudian oleh pamannya Hattuili III. Relief ini mungkin terlihat langsung oleh orang-orang yang memasuki kota kuno dan mendominasi lanskap. Namun karena aliran sungai terus berubah selama berabad-abad, saat ini relief tersebut tidak begitu mudah terlihat oleh pengunjung. Selama periode HET, Sirkeli Hoyuk Mungkin merupakan kota kultus Kumani. Muatli II paling dikenal sebagai penguasa HET yang melawan Ramses II, sampai terhenti di pertempuran Kadesh. Di antara sekutunya adalah Talmi Sharuma, cucu dari Supiluliumas pertama, yang merupakan Raja Aleppo. Meskipun kedua belah pihak mengklaim kemenangan dalam perang ini, para sarjana umumnya percaya bahwa pertempuran tersebut berakhir dengan buruk bagi kedua belah pihak, terutama Ramses II. Ini karena kedua belah pihak menderita kerugian besar dan kekuatan militer mereka berkurang. Yang membuat pertempuran ini unik bukanlah bagaimana akhirnya, tetapi dari semua pertempuran yang dilakukan Ramses II selama masa pemerintahannya, dia memberikan perhatian khusus pada pertempuran ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia menghasilkan dua versi resebulu masehi dari pertempuran tersebut. Catatan sastra, terkadang disebut sebagai puisi, dan catatan bergambar, yang mencakup buletin, catatan singkat tentang pertempuran dan gambar pahatan. Kedua penggambaran pertempuran ini ditemukan terpahat di lima kuil Mesir yang berbeda, termasuk Ramesh Seum. Hal kedua yang membuat pertempuran ini patut diperhatikan adalah taktik yang digunakan Muatli II melawan tentara Mesir. Garis besar pertempuran tersebut adalah sebagai berikut. Muatli II mengumpulkan pasukannya di Suriah Utara dan mengirimkan pengintai dan mata-mata untuk memastikan lokasi pasukan Ramses II. Mata-mata mencapai Ramses II dan divisi Amun saat dia pertama kali mendekati Kadesh. Mata-mata, yang berpura-pura menjadi desertir, mendapatkan perhatian Ramses II. Mereka menggunakan ini untuk meyakinkan dia bahwa tentara HET berada lebih dari 100 mil jauhnya di Aleppo. Beberapa waktu kemudian, pengintai HET lainnya ditangkap dan Ramses II menemukan tipu muslihat. Muatli II berada tepat di luar Kadesh dengan pasukannya. Pertempuran dimulai ketika pasukan HET menyerang tentara Mesir yang sedang berbaris menuju Kadesh. Ramses II, di kampnya di Kadesh, telah mendahului divisinya yang lain dan hanya membawa satu divisi pasukannya. Sementara divisi di selatan Ramses II diserang oleh salah satu komplotan kusir HET, Muatli II telah mengirimkan kusir divisi kedua untuk menyerang Kemp Ramses II. Pasukan Ramses II berhasil menangki serangan HET dan memenangkan pertempuran keesokan harinya. Relief kedua yang sangat mirip berjarak beberapa meter, tetapi sebagian hancur pada zaman kuno. Sifat kerusakan menunjukkan penghancuran yang disengaja, sehingga nama tokoh ini tidak dapat dibaca. Sosok ini mungkin adalah Ur Iteup, yang tahtanya bernama Murili. Ia menjadi raja hati setelah kematian ayahnya Muatli II, namun digulingkan tujuh tahun kemudian oleh pamannya Hattuili III. Relief ini mungkin terlihat langsung oleh orang-orang yang memasuki kota kuno dan mendominasi lanskap. Namun karena aliran sungai terus berubah selama berabad-abad, saat ini relief tersebut tidak begitu mudah terlihat oleh pengunjung. Selama periode HET, Sirkeli Hoyuk Mungkim merupakan kota kultus Kumani. Muatli II paling dikenal sebagai penguasa HET yang melawan Ramses II, sampai terhenti di pertempuran Kadesh. Di antara sekutunya adalah Talmisharuma, cucu dari Supilu Liumas I, yang merupakan Raja Aleppo. Meskipun kedua belah pihak mengklaim kemenangan dalam perang ini, para sarjana umumnya percaya bahwa pertempuran tersebut berakhir dengan buruk bagi kedua belah pihak, terutama Ramses II. Ini karena kedua belah pihak menderita kerugian besar dan kekuatan militer mereka berkurang. Yang membuat pertempuran ini unik bukanlah bagaimana akhirnya, tetapi dari semua pertempuran yang dilakukan Ramses II selama masa pemerintahannya, dia memberikan perhatian khusus pada pertempuran ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia menghasilkan dua versi resebulu masehi dari pertempuran tersebut, catatan sastra, terkadang disebut sebagai puisi, dan catatan bergambar, yang mencakup buletin, catatan singkat tentang pertempuran dan gambar pahatan. Kedua penggambaran pertempuran ini ditemukan terpahat di lima kuil Mesir yang berbeda, termasuk Ramesh Seum. Hal kedua yang membuat pertempuran ini patut diperhatikan adalah taktik yang digunakan Muatli II melawan tentara Mesir. Garis besar pertempuran tersebut adalah sebagai berikut. Muatli II mengumpulkan pasukannya di Surya Utara dan mengirimkan pengintai dan mata-mata untuk memastikan lokasi pasukan Ramses II. Mata-mata mencapai Ramses II dan divisi Amun saat dia pertama kali mendekati Kadesh. Mata-mata, yang berpura-pura menjadi desertir, mendapatkan perhatian Ramses II. Mereka menggunakan ini untuk meyakinkan dia bahwa tentara HET berada lebih dari 100 mil jauhnya di Aleppo. Beberapa waktu kemudian, pengintai HET lainnya ditangkap dan Ramses II menemukan tipu muslihat. Muatli II berada tepat di luar Kadesh dengan pasukannya. Pertempuran dimulai ketika pasukan HET menyerang tentara Mesir yang sedang berbaris menuju Kadesh. Ramses II, di kampnya di Kadesh, telah mendahului divisinya yang lain dan hanya membawa satu divisi pasukannya. Sementara divisi di selatan Ramses II diserang oleh salah satu komplotan kusir HET, Muatli II telah mengirimkan kusir divisi kedua untuk menyerang kemp Ramses II. Pasukan Ramses II berhasil menangki serangan HET dan memenangkan pertempuran keesokan harinya. Dua kisah yang dibuat Ramses II tentang pertempuran tersebut menggambarkannya sebagai perjuangan epik melawan tentara HET, di mana Ramses II memamerkan kehebatannya sebagai pemimpin militer yang brilian. Dalam buletin yang lebih pendek, Muatli II sering digambarkan sebagai pemimpin hati yang keji. Ramses II mengaku telah mendengar laporan palsu tentang keberadaan Muatli II, tetapi ketika dia menemukan di mana sebenarnya pasukan Muatli II, dia mengklaim bahwa yang mulia membantai mereka di tempat mereka. Mereka tergeletak di depan kudanya dan keagungannya sendirian, tidak ada yang lain bersamanya. Dalam puisi yang lebih panjang, Ramses II kembali menyebut Muatli II sebagai musuh keji hati, tetapi dalam versi ini dia juga menggambarkan Muatli II takut padanya. Berkata, i pemimpin hati yang keji berdiri di tengah-tengah pasukan yang bersamanya dan tidak keluar untuk berperang karena takut pada keagungannya, dan pemimpin hati yang malang berdiri di antara pasukan dan keretanya, berdiri berputar, menyusut, takut. Puisi dan buletin diakhiri dengan Ramses II memenangkan kemenangan menakjubkan atas Muatli II dan puisi diakhiri dengan Muatli menandatangani perjanjian damai dengan Ramses II karena ketakutan. Terlepas dari penggambaran pertempuran yang antusias oleh Ramses II, para sarjana telah menyimpulkan bahwa pertempuran tersebut merupakan bencana bagi Ramses II. Hal ini dikarenakan setelah pertempuran tersebut, Muatli II terus melakukan ekspansi ke Syria dan ekspansi Mesir terhenti di wilayah Palestina. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Dua kisah yang dibuat Ramses II tentang pertempuran tersebut menggambarkannya sebagai perjuangan epik melawan tentara HET, di mana Ramses II memamerkan kehebatannya sebagai pemimpin militer yang brilian. Dalam buletin yang lebih pendek, Muatli II sering digambarkan sebagai pemimpin hati yang keji. Ramses II mengaku telah mendengar laporan palsu tentang keberadaan Muatli II, tetapi ketika dia menemukan di mana sebenarnya pasukan Muatli II, dia mengklaim bahwa yang mulia membantai mereka di tempat mereka. Mereka tergeletak di depan kudanya, dan keagungannya sendirian, tidak ada yang lain bersamanya. Dalam puisi yang lebih panjang, Ramses II kembali menyebut Muatli II sebagai musuh keji hati, tetapi dalam versi ini dia juga menggambarkan Muatli II takut padanya. Berkata, i pemimpin hati yang keji berdiri di tengah-tengah pasukan yang bersamanya dan tidak keluar untuk berperang karena takut pada keagungannya, dan pemimpin hati yang malang berdiri di antara pasukan dan keretanya, berdiri berputar, menyusut, takut. Puisi dan buletin diakhiri dengan Ramses II memenangkan kemenangan menakjubkan atas Muatli II dan puisi diakhiri dengan Muatli menandatangani perjanjian damai dengan Ramses II karena ketakutan. Terlepas dari penggambaran pertempuran yang antusias oleh Ramses II, para sarjana telah menyimpulkan bahwa pertempuran tersebut merupakan bencana bagi Ramses II. Hal ini dikarenakan setelah pertempuran tersebut, Muatli II terus melakukan ekspansi ke Syria dan ekspansi Mesir terhenti di wilayah Palestina. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!